Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda Selamat pagi hari ini saya mau merebus kacang tanah jadi saya akan merebus kacang tanahnya itu langsung eh selup air kacang tanahnya sudah saya cuci ya bun ya Nah kita langsung menambahkan air sampai kacang tanahnya itu terendam atau kambuh-kambuh semua agar nanti pas merebusnya itu bisa merata ya bun bisa kena semua Oke kita langsung rebus aja ya bun ya kita pakai air yang air air maaf maaf api sedang kita akan merebusnya selama kurang lebih 30 menit sampai empuk jadi nanti kita aduk-aduk juga kita coba juga nah biar gurih saya ini rahasianya kita tambahkan garam secukupnya saja bun kalau yang suka gurih-gurih banget ya agak banyak tapi kalau saya secukupnya saja lah biar ada rasanya jadi tidak hambar oke kita rebus sampai mendidih dan kurang lebih 30 menit ya bun ya jangan lupa kita tutup agar merata Oke Oke bunda ini sudah mendidih nah kita lihat seperti ini kita cek-cek juga terus aduk biar merata ya bun jadi yang di atas nanti bisa ke bawah yang di bawah ke atas jadi gantian Oke kita tunggu lagi ya bun ya sampai mendidih lagi sampai empuk Oke bunda kita sudah mendapatkan kacang tanah yang matang ya bun kira-kira ini sudah matang ya bun ya lalu setelah itu kita matikan kompornya dulu terus kita tiriskan kalau yang suka agak dingin kita tiriskan agak lama baru kita sajikan nah ini sudah saya matikan kompornya nah kita tiriskan dulu ya bunda oh ya bunda bunda-bunda yang suka yang di kukus atau yang direbus kalau saya masuk ke tim rebus ya bun karena lebih suka aja karena lebih mengandung air jadi lebih nikmat gitu kalau saya tapi ada juga yang lebih suka di kukus itu lebih kering tapi sih enak juga nah oke bunda ini sudah matang kita akan menyajikan ditaruh di piring atau dimangkok lah apa kalau saya itu lebih suka langsung aja ya karena kacang rebus nah ini bunda-bunda sudah matang mudah banget kan bun buatnya ini sebenarnya resep ala-ala saya saja dan semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati